Halo penonton, apa kabarnya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi dengan channel Amang Film. Di film kali ini Mamang akan menceritakan alur film drama Korea mantap-mantap, yang berjudul Good Sister in Love. Yang rilis pada tahun 2018. Bercerita tentang perselingkuhan seorang suami dan adik iparnya yang cantik serta membahenol. Bagaimana keseruan cerita selanjutnya? Jangan berlama-lama lagi. Mari kita masuk alur ceritanya. Awal cerita diperlihatkan dua cewek cantik yang sedang berjoget sempoyongan dalam pesta pernikahan. Diketahui wanita itu bernama Samaran Leong dan juga Maria. Lalu si Leong memberi selamat kepada kedua mempelai itu, yang ternyata pengantin wanita tersebut merupakan kakak kandung si Leong yang bernama Mia. Sementara itu pengantin prianya, bernama Bong Sang, lanjut cerita pada keesokan harinya. Leong beraktifitas di kantor tempat dia bekerja. Dalam pekerjaannya, dia dikenal sebagai seorang psikolog, yang kebetulan notabene kebanyakan pasinya dari kaum laki-laki. Tampak seorang cewek bernama Maria juga sebagai karyawati di tempat itu. Scene berpindah, di mana Leong sedang melakukan terapi hipnotis dalam penyembuhan pasinya. Tanpa sengaja saat pasien tertidur, Leong malah membangunkan burung bapak-bapak tersebut. Selepas bekerja, Leong terlihat berada di rumah bersama kakaknya Mia yang sedang berbulan madu ichi kiwi. Leong terkadang suka bertingkah manja kepada Bong Sang, kakak iparnya itu. Sementara itu, Bong Sang juga terlihat sesekali melihat kemolekan tubuh bahenol milik Leong, yang mempunyai dua gunung yang menawan. Malam harinya, mereka bertiga bersantai sambil menikmati minuman pemersatu bangsa Amer, canda Amer. Mereka pun terlalut dalam canda dan tawa. Dalam pembicaraan, Leong curhat pada Mia, bahwa dirinya juga berhasrat untuk menikah, akan tetapi sampai saat ini Leong belum menemukan pria yang bisa memuaskan surabi lempitnya. Karena mabuk berat, Leong sampai teler dalam pelukan Mia. Lalu Mia menyuruh Bong Sang untuk menggendong Leong ke kamarnya. Namun saat berada di kamar, si Bong Sang ini malasakne saat melihat kemolekan tubuh Leong yang terkapar lemas. Hasrat bercocok tanam pun tersirat dalam pikiran Bong Sang, belum sampai melancarkan aksinya. Tiba-tiba Mia memanggilnya, sehingga Bong Sang mengurungkan niatnya untuk menikmati apa melegit si Leong. Selanjutnya, Mia mendatangi Bong Sang yang sedang bekerja. Di sini Mia terlihat girang dan meminta jatah bercocok tanam pada suaminya. Sama dengan Bong Sang yang sudah sakne dari tadi, mereka pun melakukan mantap-mantap dengan ria gembira. Keesokan harinya Mia terlihat mendatangi Leong di kantornya. Tanpa basa-basi dia menceritakan semalam waktu bercocok tanam dengan Bong Sang yang begitu membekas. Dia juga meminta tolong pada adiknya. Tersebut, untuk mengobati Bong Sang agar bisa bertahan lama dalam bercocok tanam. Sehabis bekerja, mereka berdua menemui Bong Sang, kemudian Leong langsung melakukan terapi pada Bong Sang dengan cara pengobatan hipnotis. Saat Bong Sang dihipnotis, terlihat masalahnya bahwa ada seorang wanita yang selalu dia pikirkan. Dan ternyata wanita terbebut adalah Leong sendiri. Seketika itu Leong langsung kaget mengetahui hal tersebut. Setelah itu, Leong kembali ke kantornya dengan selalu terbayang dengan apa yang dipikirkan si Bong Sang tadi. Hari selanjutnya, Leong mengajak Bong Sang kakak iparnya itu mengobrol di suatu pantai. Tanpa basa-basi Leong mengatakan permasalahan yang terjadi pada Bong Sang. Yang dimana, Bong Sang selalu memikirkan dirinya. Sehingga membuatnya tak mampu memberi kepuasan pada istrinya saat bercocok tanam. Lalu Leong memberinya saran, agar Bong Sang berhenti terus memikirkan dirinya dan fokus pada istrinya Mia. Pada hari berikutnya, Mia kembali menemui Leong di kantornya. Dengan santai Mia menanyakan perkembangan suaminya, karena semakin malam yang semakin letoi saja. Tidak ada perlawanan sama sekali. Sementa itu Leong hanya menyarankan agar Mia selalu tetap sabar, dan jangan tergoda dengan terong yang ada di pasar. Sin berpindah di luar kantor. Setelah Mia pulang, dimana saat itu Leong curhat kepada Maria teman karyawatinya. Tentang permasalah Bong Sang yang letoi, lalu Leong berenca untuk membantu Bong Sang dengan goyangan bahenolnya. Sempat Maria tak setuju dengan niatnya itu, karena hanya akan menjadi permasalahan dengan kakaknya Mia. Namun karena sudah kerasukan Jin Jablai Saritem, Leong kemudian mengajak Bong Sang ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Leong memaparkan masalah pada diri Bong Sang, akibat dari imajinasi Bong Sang yang selalu memikirnya. Karena hal itu, Leong akan mengobatinya dengan cara semua imajinasi si Bong Sang menjadi kenyataan. Mereka pun tiba di suatu tempat. Lalu Leong mengajak Bong Sang ke dalam kamar mandi, dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam dengan Ria gembira. Tak sampai di sana, mereka berdua juga bermantap-mantap di kantornya Leong. Setelah selesai bercocok tanam, Bong Sang pun dihampiri oleh si Maria, di mana Maria menegur si Bong Sang bahwa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sebuah kesalahan. Yang nantinya hanya akan membuat hubungan rumah tangga serta keluarga di antara mereka hancur berantakan. Setelah kejadian itu, Leong selalu dihantui bayangan saat dia bercocok tanam untuk pertama kali dengan Bong Sang. Karena kenikmatan yang dia rasakan berbanding terbalik dengan cerita Mia, yang diketahui Bong Sang sangatlah letoi. Dia rasa justru Bong Sang begitu perkasa. Sampai Leong pun tak fokus dengan pasiennya, sehingga seorang pasien itu mencoba untuk mencangkul di perkebunan milik Leong. Tiba-tiba Maria pun datang, serta langsung mengusir pasien tersebut, karena tidak sopan kepada dokternya. Keesokan harinya, terlihat di suatu tempat, Leong dan juga Bong Sang sedang berduaan dengan begitu mesra. Leong berencana untuk melanjutkan terapi kepada si Bong Sang, namun pada akhirnya karena bisikan iblis Jablai. Mereka berdua malah asyik bercocok tanam. Di rumah Mia, terlihat mereka sedang merayakan ulang tahunnya Leong. Tak lama, kemudian Bong Sang menerima telpon dari rekan kerjanya. Saat itu Mia memaparkan kepada Leong bahwa sekarang Bong Sang dalam keadaan membaik. Namun saat Mia berbicara, terlihat Leong yang sedang memperhatikan Bong Sang dengan tatapan haram manja. Mia pun sedikit curiga padanya. Malam pun larut. Terlihat Leong sedang berada di dapur dan dalam keadaan minum, lalu Bong Sang pun datang. Leong tanpa ragu langsung memeluk Bong Sang dan mengatakan bahwa dia jatuh cinta padanya. Kembali mereka pun bercocok tanam. Namun ternyata, perselingkuhan di antara mereka itu sudah diketahui oleh Mia, yang akhirnya membuat Mia sangat sedih serta memutuskan untuk pergi dari rumah itu di pagi hari saat Leong bangun dari tidur. Lalu Leong melihat foto masa kecilnya dengan si Mia, di sana juga ditemukan secarik surat dari kakaknya. Bertuliskan bahwa Mia telah mengetahui perselingkuhan Leong dengan suaminya Bong Sang. Dan nyatanya Mia rela serta mengikhlaskannya. Setelah membaca surat itu, Leong merasa bersalah serta menyesali perbuatannya. Karena pada awalnya dia hanya ingin mengobati Bong Sang yang begitu letoy. Sin berpindah di mana, Leong, Mia dan juga Maria berada dalam satu mobil. Di sana Leong meminta maaf kepada kakaknya, dengan berat hati karena telah menikmati suaminya di belakang dia. Leong terus-menerus menjelaskan kepada kakaknya akibat dari kehilafannya itu. Pada akhirnya, Mia dan juga Leong kembali dalam suatu ikatan berbaikan. Selanjutnya, Leong dan juga Maria mendandani Mia karena akan mendatangi sebuah pesta. Malam harinya Leong mengajak Bong Sang untuk pergi mendatangi pesta dengan menggunakan topeng. Leong menjelaskan pada Bong Sang, topeng tersebut merupakan alat terapi untuk mengobati Bong Sang mengembalikan kegairahannya. Dalam gemerlah pesta, seorang wanita mendatanginya lalu mengajaknya pergi ke kamar. serta melakukan ritual bercocok tanam. Dalam adegan mantap-mantap, Bong Sang terkejut bahwa wanita itu adalah istrinya Mia. Di sana Mia mengatakan bahwa ini adalah terapi terakhir yang telah direncanakan oleh si Leong. Dia percaya bahwa terapi itu akan mengembalikan keganasannya saat bercocok tanam. Mendengar hal itu, Bong Sang sangat terharu merasa sedih. Serta meminta maaf kepada Mia istrinya itu. Di akhir film mereka berlima Leong, Mia, Bong Sang, Maria dan juga pacarnya, sedang asyik mengobrol sambil menikmati bersantap makan siang. Terlihat Mia dan juga Bong Sang sudah kembali akrab nanharmonis. Mia pun sedari memperlihatkan hasil USG-nya bahwa Mia sedang hamil hasil dari bercocok tanam. dan film pun tamat. Sekian dan terima kasih.